Intro Pemirsa Metro TV Lampung Anda masih bersama kami dalam berah tajuk Lampung Post Dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Post lainnya Ada di Lampost.co, Lampung Post ID, dan SAI100FM.ID dan masih bersama dengan Mas Widodo Oke Mas Wid, kita akan membahas trending topik yang pertama kita mulai dari Lampost.co Pemirsa trending topik yang ada di Lampost.co diantaranya Yang pertama, pemudik di pelabuhan panjang kecewa dialihkan ke Bakauhni Berikutnya ratusan permohonan SIM diajukan warga Bandar Lampung usai libur lebaran Berikutnya motor warga Bandar Lampung raib saat ditinggal belanja di sualayan Selanjutnya puluhan ASN Pemkot Bandar Lampung masih cuti Dan yang terakhir, sidak hari pertama kerja Gubernur Lampung ancam non-jobkan ASN bolos Nah Mas Wid, ini tentang permohonan SIM ratusan bahkan diajukan setelah libur lebaran Ya karena libur panjang ya, setelah libur panjang mungkin ada warga yang masa berlaku SIMnya habis Atau yang ingin membuat baru Karena memang libur kali ini memang panjang beberapa hari ya Jadi begitu dibuka kemarin hari Senin Ribuan ratusan warga itu mengajukan permohonan SIM untuk membuat SIM Dan hal yang sama juga terjadi di SAMSAT Baik SAMSAT di Bandar Lampung maupun di Kalianda Karena untuk membayar PKB pajak kendaraan bermotor mungkin pajaknya berakhir juga sudah berakhir ya Masa berlakunya pajak dan ini memang Misalnya PKB orang mau bikin pajak Apa memperpanjang pajak dan membuat SIM itu sebetulnya kan Sampai antri-antri betapa sebetulnya masyarakat kita ini patuhlah sadar Itu akan hukum, kewajibannya sendiri Ini juga harus mendapat pelayanan yang bagus seharusnya Harus mendapatkan pelayanan yang bagus Karena orang bayar pajak itu kan mereka membawa uang Suma mau memberikan uang Dan memang di hari pertama kemarin Gubernur juga Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga melakukan sidak di sejumlah kantor Dan dia mengancam akan memberi sanksi kepada pegawai yang mangkir Itu akan dinonjobkan kira-kira begitu Oke ini mungkin yang mangkir sekarang sudah mulai berpikir Mas Wid, betul sekali ketika membayar pajak itu berarti masyarakat di Lampung Itu berarti patuh pajak ya Mas Wid Kita beralih Mas Wid ke LampungFos.id Pemirsa berita pilihan di LampungFos.id Di antaranya ada terobosan baru atasi lonjakan pemudik Berikutnya pelayanan bagi Jum'ah Haji terus dipersiapkan Selanjutnya jaga pola makan anak cegah hepatitis akut Berikutnya ada keselakaan selama mudik di dominasi pemotor Dan yang terakhir Manchester City jauhi Liverpool di kelas men Liga Premier Nah ini yang juga menjadi pilihan Terobosan baru atasi lonjakan pemudik Terobosan baru atasi lonjakan pemudik Jadi dalam arus balik kali ini Polda menerapkan kebijakan baru yaitu sistem delay Di sistem delay itu untuk menghindari penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakau ini Jadi caranya apa? Caranya dengan mengaktifkan seluruh rest area Jadi kendaraan yang akan menuju ke Bakau ini dicegat dulu disitu Jadi setiap rest area dicegat Sekalian diperiksa tiket apa verisi udah punya belum? Ya ditanyakan begitu Sambil mereka beristirahat Memang ini lebih baik Karena lebih baik istirahat di rest area Atau daripada di panas-panas di Pelabuhan Ada kenalpotnya, asapnya, ada panas Kalau di rest area kan dia bisa beristirahat Cuma kita berharap rest area kita ini Segera rame, segera sejuk Karena kan masih baru pohonnya juga pohon-pohonan Peneduh juga belum besar ya Kita nanti ketika pohonnya sudah mulai rindang Apa itu mungkin lebih nyaman lagi Untuk beristirahat di rest area Oke terobosan ini mungkin bisa dibawa ke tahun depan Untuk mudik tahun depan Dan juga ditambah dengan terobosan-terobosan Baru tentunya masuk itu Ya dan seharusnya hal yang sama juga diberlakukan di Pelabuhan Merak Karena sempat stuck lama banget ya di Merak kemarin itu Sampai kantong parkir itu enggak Kantong parkir Pelabuhan udah tidak mampu menampung Sampai meluber ke jalan tuh Waktu itu Dan hal sama juga sebetulnya ini Terobosan baru ini bisa diberlakukan di kedua arah Baik dari bakau maupun dari merak Oke jadi tidak mengular ya Dan mengakibatkan kemacutan yang begitu lama dan panjang Oke Mas Witt kita beralih ke saiz100fm.id Pemirsa trending topic yang ada di saiz100fm.id diantaranya Yang pertama Yellow Cloud, World Genius dan juga Novia Bahdim Berkolaborasi rilis single Lonely Berikutnya ada Hammer Sonic 2023 Hadirkan 53 band metal Selanjutnya Cinta Telarang Adipati Dolkan dan Dela Dartian di film Kamboja Berikutnya ada Anderson Park Bakal jadi sutradara di film drama komedi berjudul K-pop Dan yang terakhir ada God Seven Comeback dengan EP terbaru yang akan rilis di 23 Mei Ini tentang film Yang sekarang memang film karena bioskop sudah dibuka bermunculan nih Mas Witt Salah satunya Cinta Telarang Adipati Dolkan dan Dela Dartian di film Kamboja Ya ini kisah Cinta Telarang ya Latar belakangnya sebelum pemilu 1955 Jadi ada dua keluarga kira-kira begitu Dua keluarga yang hidup berdampingan Tetap cuma yang suami, salah satu suami dan istri ini Sibuk ke urusan partai kira-kira begitu ya Karena untuk kampanye segala macam Sementara suami dan istri yang satunya lagi Dia lebih sering di rumah Dan akhirnya mereka ini gak pernah bertegur sapa Selama dalam waktu lama Kemudian tiba-tiba bertemu mereka Dan perjumpaan itu Mereka pertama kali saling berbisara Itu dibawa pohon Kamboja Oke jadi merasa nyaman Makanya dicinta terlarang Ini akan tayang di 13 Mei Berarti sebentar lagi Mas Witt Oke Mons Witt terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini Pemirsa Metro TV Lampung demikian Pembahasan tajuk juga trading topik apa saja Yang ada tiga platform Lampung Post lainnya Jangan lupa untuk selalu update informasi Dengan membaca harian umum Lampung Post Kunjungi laman Lampung Post.co dan Lampung Post ID Serta dengarkan saya radio secara streaming Dan juga update informasi entertainmennya di say100fm.id Sedana Hasan Bersutaku yang bertugas mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan Dengan memakai masker, menjaga jarak Dan mencih tangan di air yang mengalir Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!